selamat pagi anak-anak kelas 7 bagaimana kabar kalian? semoga baik-baik saja bertemu lagi dengan pak guru yoga dalam pelajaran bahasa Indonesia dengan materi unsur dan struktur cerita fantasi secara umum unsur dan struktur cerita fantasi itu hampir sama dengan unsur dan struktur dari cerita yang lainnya baik itu cerita pendek, pabel, maupun yang lainnya baik, tanpa panjang kali lebar silahkan kalian simak materi ini sampai tuntas silahkan like, komen, dan share ya baik, lanjut ke materinya unsur cerita fantasi seperti yang pak guru bilang tadi bahwa tidak ada perbedaan yang mendasar antara unsur cerita fantasi dengan unsur cerita yang lainnya baik itu pabel, cerita rakyat, maupun cerita pendek, maupun yang lainnya ada dua jenis unsur disini pertama adalah unsur extrinsic dan extrinsic unsur extrinsic cerita fantasi adalah unsur yang berada di dalam cerita fantasi kalau unsur extrinsic cerita fantasi adalah unsur yang berada di luar cerita fantasi artinya adalah kalau unsur extrinsic itu berada di dalam atau di cerita itu sendiri yang terkandung dalam ceritanya sedangkan extrinsic adalah di luar tapi yang memengaruhi cerita itu sendiri baik, langsung saja kita bahas yang pertama adalah unsur extrinsic dari cerita fantasi yang pertama tema di dalam cerita fantasi itu ada tema tema kalau kita ibaratkan sebagai tubuh kita itu adalah jiwa berarti tema ini adalah ide pokok atau pikiran atau pokok bahasan dalam cerita fantasi jadi tema itu dia berkatakan tadi adalah jiwa dari cerita fantasi itu baik tema dalam cerita fantasi ini bermacam-macam ada temanya horror petualangan luar angkasa sains dan lain sebagainya ya jadi kalian bebas memilih tema apapun dalam cerita fantasi dan dibandingkan dengan cerita yang lainnya tema cerita fantasi ini lebih fleksibel atau lebih luas dibandingkan dengan yang lainnya karena karena konsep dasar cerita fantasi adalah cerita yang mengandalkan imajinasi hayalan kita ya jadi temanya itu bisa apa saja semua kita dan juga disesuaikan dengan apa yang kita imajinasikan nah kemudian ada alur ada tiga alur disini di cerita fantasi yang pertama adalah alur maju mundur dan maju mundur alur maju adalah alur yang menceritakan masa depan jadi ceritanya berorientasi ke depan ya itu normal ya dalam cerita bahwa setiap jalan cerita itu pasti ke depan ya kemudian alur mulur flashback misalnya kalian menceritakan masa lalu kalian itu namanya alur mundur jadi ceritanya itu menceritakan masa lalu saja flashback ke jaman dulu nah itu kemudian alur maju mundur ya bukan maju kena mundur kena ya maju mundur adalah alur dimana menceritakan ke depan tapi juga ke belakang menceritakan masa depan tapi juga sekali-kali flashback ke masa lalu nah itu alur campuran ya jadi alur itu adalah jalan cerita ya karena setiap cerita itu pasti punya jalan cerita oke yang kemudian adalah latar ada latar tempat waktu dan suasana baik kita ke latar tempat ya apa yang membedakan latar tempat cerita fantasi dengan cerita yang lain yang membedakan adalah yang pertama latar tempat itu dicerita fantasi itu menggunakan latar tempat yang mustahil ada di dunia nyata biasanya latar tempatnya itu ada yang di dunia nyata mungkin ada yang tidak yang di dunia nyata itu misalnya seperti di mana ya di gurun atau di istana atau di istana langit bukan istana langit di istana atau di tempat-tempat tapi kalau di dunia yang mustahil latar tempatnya bisa di surga bisa di neraka yang tidak bisa kita lihat bisa di istana langit di langit ada istana gitu seperti itu jadi latar tempatnya itu agak sedikit aneh di luar nalar manusia di luar logika istilahnya itu itu ciri-cirita fantasi itu jadi latar tempatnya itu aneh-aneh tidak bisa kita lihat di dunia nyata istana langit misalnya oke kemudian waktu latar waktu latar waktunya itu pagi, siang, sore misalnya itu pasti latar waktu ya itu sudah kalian tahu latar waktu kemudian suasana artinya bagaimana suasana dalam cerita itu apakah senang sedih menegangkan kalau horror pasti menegangkan ya menakutkan kalau petualangan menegangkan pasti ya karena pasti ada rintangan seperti itu jadi itu suasana kemudian ada tokoh dan watak tokoh tokoh dan watak tokoh tokoh itu adalah pemeran dalam cerita fantasi ada tokoh protagonis tokoh utama yang dominan baik dan ada tokoh antagonis tokoh jahat yang dominan itu jahat ya tokoh dan watak tokoh mempunyai watak masing-masing misalnya wataknya ada tokoh yang wataknya baik jahat sombong mirih hati seperti itu ya jadi itu tokoh nah apa beda tokoh di cerita fantasi dengan cerita lainnya bedanya adalah tokoh dalam cerita fantasi ini sebagian besar adalah tokoh yang mustahil contohnya jin setan iblis peri segala macam nah seperti itu jadi tokoh-tokoh yang sebenarnya tidak ada di dunia nyata itu bisa tokoh-tokoh aneh bisa misalnya beruang atau pengirat yang bisa bicara kayak babel kemudian benda yang bisa bicara atau apalah itu tokoh yang aneh kemudian ada amanat amanat itu adalah pesan yang disampaikan dalam cerita itu apa pesan yang bisa diketik dalam cerita itu itu unsur instinsip oke kemudian ada juga sudut pandang sudut pandang ini misalnya sudut pandang yang pertama sudut pandang pertama kalau kita lihat cerita dalam cerita itu ada namanya sudut pandang sudut pandang pertama adalah sudut pandang dimana kita menceritakan diri sendiri jadi misalnya kalian mau mengarang misalnya kalian menceritakan diri kalian sendiri ya aku misalnya tapi kalau sudut pandang ketiga kalian menceritakan orang lain kalian menamakan tokoh itu dengan nama yang lain itu namanya sudut pandang dalam cerita fantasi sama dengan cerita pendek babel segala macam oke kemudian ada unsur extrinsip cerita fantasi ada nilai-nilai dalam cerita ya ada nilai moral ada nilai sosial agama segala macam kemudian ada latar belakang cerita ya setiap cerita pasti ada nilai yang bisa dipetik disana dan juga ada latar belakang dalam cerita itu misalnya al-adid al-adid itu berlatar belakang adalah Arab budaya Arab disana jadi latar belakang ceritanya dan nilai ada nilai budayanya yaitu mengambil dari budaya Arab kemudian latar belakang ceritanya itu memang ke Arab Araban kalau Pinocchio itu memang khas Eropa jadi dalam yang latar belakang coba lihat di Pinocchio cerita Pinocchio itu memang khas Eropa seperti dari dari pokoknya atau sekalian macam itu khas Eropa jadi cerita fantasi itu memang berlatar belakangan berlatar belakang sesuai dengan budaya di daerah itu nah itu unsur eksklusinya baik kita lanjut ke fantasi ada empat dan seperti gunung sebenarnya struktur cerita fantasi ini gampang anak-anak tidak susah yang kalian pikirkan seperti film kalau kalian nonton film pernah nonton film kartun atau film apa yang penting jangan nonton film yang aneh-aneh yang penting film yang mendidik tentunya film kartun misalnya atau film apa itu selalu struktur ceritanya seperti gunung ya jadi sama dengan struktur cerita fantasi juga seperti gunung ya ada orientasi konflik resolusi dan kodak apa kan bahas satu persatu ya yang pertama adalah orientasi atau awal cerita biasanya di awal itu pasti ada awal cerita kalau cerita tidak ada awal cerita kan agak aneh jadi setiap cerita itu mempunyai awal cerita yang namanya orientasi jadi di gunung ini kita seperti di cerita itu kita mendaki gunung sampai kita mau nah semakin berjalan cerita maka semakin tinggi gunung yang kita daki kan gitu kita mendaki gunung semakin kita mendaki gunung semakin berjalan cerita itu semakin tinggi gunungnya akhirnya sampai ke puncak gunung puncak gunung inilah yang namanya konflik atau masalah dalam cerita biasanya tokoh-tokohnya itu bertentangan antara protagonis tokoh baik dan tokoh jahat itu bertentangan di puncak nah kita sudah sampai puncak gunung berarti sudah memasuki area konflik sebenarnya puncak klimaks komplikasi bukan komplikasi penyakit tapi komplikasi itu masalah nah kemudian kita turun gunung kita mau menuruni gunung kita menyelesaikan konflik itu ke resolusi jadi setiap konflik itu pasti ada penyelesaiannya bagaimana tokoh itu menyelesaikan masalahnya kemudian ada koda atau akhir cerita Pak Guru jelaskan contoh cerita Pinocchio misalnya nah di orientasi jalan ceritanya kan awalnya ada seorang tukang boneka itu membuat Pinocchio ya kemudian sampai jalan akhirnya konflik disana Pinocchio ada masalah sampai hidungnya panjang sampai dia Pinocchio itu ditangkap sama penjahat misalnya atau tokoh antagonisnya sampai bertemu dengan Peri itu konflik disana kemudian ada penyelesaiannya penyelesaiannya itu akhirnya Peri itu mengubah Pinocchio itu menjadi manusia normal kemudian kodanya itu akhirnya happy ending akhirnya sang tukang boneka itu mempunyai anak yang utuh itu seperti itu jadi itu jalan ceritanya seperti gunung jadi kita awal cerita sampai ke puncak konflik kemudian diselesaikan oleh tokoh itu kemudian akhirnya kodanya itu akhir diturun gunung akhirnya sampai di bawah lagi apakah itu happy ending atau sad ending ya itu nanti bergantung ceritanya baik demikian materi yang Pak Urus sampaikan semoga bermanfaat jika ada pertanyaan silahkan diajukan ya ke Pak Guru ya terima kasih sampai jumpa selamat menikmati